Terjadinya perbedaan-perbedaan Ada jamaah yang berbeda-beda, kelompok yang berbeda-beda ini Kita tidak perlu untuk memperkeruh masalah, memperkeruh perbedaan Jangan cari perbedaannya Kan disik, wis? Betul Kan konten nih, sejak dulu kan banyak perbedaan Kalau yang dicari, yang dibahas, yang dipertanyakan, yang dipersoalkan itu adalah perbedaan Ya tidak akan ada titik Ketemu, oh sepeda kok Ketemu anggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu anasta'inuhu anasta'firuhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Fa mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahatialah Wa ashadu an la'ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Amma batu faya ayuhannas Usikum wa nafsi bitakwallah Dimtisali awamirihi wajdina bianjami'ina wahi Wa bidtiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa salam Wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyin radiyallahu anhum Fatakullaha mastata'atum Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa anzalna ilayka alkitab bilhaq musaddiqan lima bayna yadayhi Musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhayminan alayhi Fahkum baynahum bima anzalallah Wa la tatabih ahwa'ahum Amma jaa'aka minal haqq Likullin jaalna minkum shir'ata wa minhaja Walau shaa'allahu laja'alakum ummataw wahida Walakin liyabluwakum fima'atakum Fa istabiqul khairat Ilallahi marji'ukum jami'ah Fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid Untuk mencari kebaikan-kebaikan dan amal soleh pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nikmat yang sangat besar karena Ini merupakan satu bagian kewajiban kita Mengerti dan memahami Din al-Islam itu dengan sumbernya Yaitu Al-Quran Dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Sehingga Kalau kita mengerti Al-Quran dan sunnah Kita paham Al-Quran dan sunnah Kita akan mengetahui perintah-perintah Dan larangan-larangan Yang ada pada keduanya Sehingga Kita bisa mengamalkan Kita bisa menerapkan ajaran Islam ini Menurut Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa salam Sehingga dengan kita tolak bul ilmi Dengan kita mempelajari Al-Quran Ataupun hadis Kita harus membangun prinsip Dalam hidup kita ini Beriman kepada Al-Quran Mengikuti Al-Quran Mengikuti Al-Islam Yang disampaikan Kabar beritanya itu dari Al-Quran dan hadis Nabi Kita dengar Nasihat-nasihat Kemudian kita amalkan Kita taati Menurut Kemampuan kita Bapak ibu muslimin rahimahullah Sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya Bahwa Al-Quran Ini sudah diturunkan oleh Allah Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa salam itu Dengan kebenaran Tidak ada Satupun celah Aib ataupun cacat Atau kekurangan-kekurangan Apalagi kesalahan Di dalam Al-Quran Semua benar Karena Al-Quran ini Turun Datang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu harus Kita Jadikan Prinsip keimanan Beriman kepada Al-Quran itu Dengan mengikuti Apa yang diserukan Di dalam Al-Quran Beriman dengan Al-Quran itu Mengikuti apa yang diperintahkan Apa yang dilarang Di dalam Al-Quran Karena Allah sudah Menerangkan dengan benar Karena Allah sudah menurunkan Al-Quran itu Dengan hak Sehingga tidak ada alasan Bagi kita Kau muslimin Orang-orang yang beriman Untuk tidak mengikuti Seruan-seruan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Juga memerintahkan Di dalam Al-Quran Supaya Menyelesaikan masalah Supaya menyelesaikan Persoalan-persoalan Itu dengan hukum Al-Quran Perseteruan Pertikeyan Percekcokan Pertengkaran Supaya diselesaikan Kembali kepada Allah Dan kembali kepada Rasulnya Fa'in tanazatum Fi syai'in Farudduhu ilallah Warasulihi Jika kalian Wahai orang-orang yang beriman Itu Tanazuk Tanazuk itu Tukaran Tanazuk itu Bertengkar Tanazuk itu Berbantah-bantahan Tanazuk ini Eker-ekeran Apalagi dalam Urusan Din Al-Islam ini Kalau terjadi Perbedaan-perbedaan Perseteruan-perseteruan Maka Allah Memerintahkan Kepada kita Semua Agar Mengembalikan Urusan-urusan Tersebut Kembali Kepada Al-Quran Dan Kembali Kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itulah Orang-orang Yang beriman Jika kalian Beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Mengembalikan Masalah Persoalan Pertengkaran Perdebatan Pertikaian Itu Kepada Allah Dan Kepada Rasulnya Tidak Mengembalikan Persoalan-persoalan Itu Kepada Hawa Nafsu Pikiran Atau Akal Tidak Menurut Allah Dan Rasulnya Itulah Yang kita Dengar Itulah Yang kita Terima Itulah Yang kita Ikuti Dan Tidak Perlu Mencari Solusi Yang lain Selain Dari Al-Quran Dan Sunnah Selain Dari Din Al-Islam Ini Mencukupkan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Itulah Orang-orang Yang Beriman Di surat Anisa Yang tadi Saya bacakan Fa'in Tanah Zaktum Fi Syai'in Farud Duhu Ilallahi Warasuli Kemudian Di akhir Ayat Dhalika Khairu Wa Ahsanu Ta'wilai Itulah Sebaik-baik Akhir Urusan Mengembalikan Perkara Kepada Islam Mengembalikan Semua Persoalan Persoalan Kepada Allah Dan Rasulnya Itu Adalah Sebaik-baik Akhir Urusan Dan Menjadi Kebaikan Nah Sehingga Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Kita Perlu Mempelajari Al-Quran Kita Perlu Mempelajari Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Supaya Kita Mengerti Al-Islam Ini Dengan Sesungguhnya Bukan Jari Ini Bukan Katanya Bukan Nurut Apa Kata Dulunya Begitu Tidak Tetapi Kita Mengenal Islam Itu Dengan Sumbernya Langsung Yaitu Al-Quran Dan Hadis Apa Bisa Ya Bisa Kita Tinggal Buka Kurannya Kita Tinggal Melihat Ayat-ayatnya Kemudian Kita Pelajari Bagaimana Para Ulama Al-Tafsir Menerangkan Al-Quran Bagaimana Ulama Al-Hadis Menerangkan Hadis-hadis Nabi Sallallahu Wali Wassalam Sehingga Kewajiban Kita Yang Paling Pokok Adalah Menerima Islam Itu Secara Keseluruhan Fahkum Bainahum Bima Anzal Allah Yang Sudah Kita Pelajari Di Ayat 48 Dari Surat Al-Ma'idah Supaya Berhukum Menghukumi Di Antara Mereka Itu Bima Anzal Allah Dengan Apa Yang Diturunkan Oleh Allah Ta'ala Bapak Ibu Muslimin Rahim Bahkan Diterangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran Ini Merupakan Petunjuk Dan Nasihat Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Agar Orang-orang Yang Bertakwa Itu Menjadikan Al-Quran Sebagai Petunjuk Hidupnya Artinya Menjadikan Al-Quran Sebagai Petunjuk Hidup Itu Segala Sesuatu Itu Diukur Dengan Al-Quran Kita Mau Beramal Kita Mau Berbuat Kita Mau Melakukan Sesuatu Itu Kita Sesuaikan Apakah Yang kita Kerjakan Apakah Yang kita Lakukan Itu Menurut Petunjuknya Allah Apa Tidak Kalau Diterangkan Atau Kalau Ada Amalan Amalan Yang Ternyata Itu Tidak Sesuai Menyelisihi Petunjuk-petunjuk Dari Al-Quran Maka Kita Kembali Kepada Quran Kita Kembali Kepada Hadisnya Kita Kembali Kepada Sunnah Tidak Mengikuti Pemikiran Pemikiran Pendapat Pendapat Atau Hawa Nafsu Manusia Tidak Al-Quran Dan Hadis Sebagai Pegangannya Sebagai Dalilnya Karena Di depan Sudah Diterangkan Kepada Kita Rasulullah Sallallahu Sallam Menjamin Kalau Kita Ini Mau Berpegang Teguh Dengan Al-Quran Dan Hadis Tidak Akan Kesasar Jalan Hidup Kita Tidak Akan Kepleset Tidak Akan Tergelincir Dan Tidak Akan Tersesat Abadan Tarok Tarok Tufikum Amroini Lantau Dillu Abadan Ma Intama Saktum Bihima Kitab Allah Wasunnatu Rasulih Jadi Rasulullah Sudah Menyatakan Demikian Saya Tinggalkan Kepada Kalian Dua Perkara Dua Perkara Itu Jika Kalian Berpegang Teguh Faintama Saktum Bihima Artinya Gondelane Quran Kale Hadis Ceklane Quran Kale Hadis Pegangannya Al-Quran Dan Sunnah Segala Sesuatunya Dikembalikan Kepada Al-Quran Dan Sunnah Lantau Dillu Abada Kata Rasulullah Kalian Tidak Akan Sesat Tidak Akan Tersesat Abadan Selama Lamanya Ma Intama Saktum Bihima Selama Berpegang Teguh Dengan Keduanya Rasulullah Menerangkan Dua Perkara Itu Adalah Kitab Allah Wasunnatu Rasulih Al-Quran Dan Hadis Al-Quran Dan Sunnah Itulah Yang Diwasiatkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wali Wasalam Nah Di Ayat 48 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada Kita Agar Kita Ini Menyelesaikan Masalah Persoalan Kembali Dengan Apa Yang Diturunkan Oleh Allah Yang Kedua Kita Dilarang Untuk Mengikuti Pemikiran Pemikiran Pendapat Pendapat Atau Hawa Nafsu Yang Tidak Cocok Dengan Quran Dengan Hadis Wala Wala Tidak Tabi Ah Wah Ahum Amma Ja' Kaminal Ilmi Rasulullah Saja Itu Dilarang Mengikuti Keinginan Hawa Nasuhnya Orang-orang Kafir Orang-orang Musyrik Sesudah Datang Kepada Rasulullah Al-Haq Yaitu Kebenaran Artinya Cukuplah Dengan Al-Quran Dan Sunnah Itu Sebagai Prinsip Kebenaran Cukup Al-Quran Dan Sunnah Nah Seselain Keduanya Selain Daripada Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Itu Tidak Ada Jaminan Kebenaran Tidak Ada Jaminan Keselamatan Tidak Ada Jaminan Kebahagiaan Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjamin Kepada Orang Yang Berpegang Tegur Dengan Al-Quran Dan Hadis Itu Dijamin Dijamin Aman Dijamin Bahagia Dijamin Selamat Mendapatkan Safa Safaat Seperti Yang Dikatakan Oleh Rasul Allah Sallallam Beliau Bersabda Ikra'ul Quran Bacalah Al-Quran Itu Fa'inahu Ya'tiyaw Malkiyah Masafi'an Li'as Habi Karena Sesungguhnya Nanti Pada Hari Kiamat Al-Quran Yang Kamu Baca Itu Akan Datang Untuk Memberikan Safaat Kepada Ahlinya Kepada Pembacanya Tidak Sekedar Membaca Tapi Menjadi Ahli Quran Paham Paham Mengerti Quran Dia Baca Menurut Kemampuannya Baik Lancar Atau Tidak Lancar Tapi Niatanya Untuk Membaca Al-Quran Kemudian Berusaha Untuk Mengimani Menerima Berita-berita Yang Diterangkan Di Dalam Al-Quran Maka Al-Quran Yang Dibacanya Waktu Di Dunia Nanti Di Akhirat Itu Akan Datang Untuk Memberikan Safa Safa Itu Jaminan Dari Allah Jaminan Dari Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Baca Quran Pahami Quran Quran Nanti Akan Memberikan Safa Pertolongan Perintahnya Ikro' Bacalah Bukan Dipacakan Perintahnya Bacalah Berarti Masing-masing Kita Berusaha Untuk Membaca Menurut Kemampuan Kita Tidak Sekedar Kalau Memang Utur Boleh Dipacakan Dipacakan Quran Diperdengarkan Al-Quran Karena Orang Yang Beriman Itu Baik Membaca Ataupun Dibacakan Al-Quran Itu Menjadikan Hatinya Bertambah Tenang Bertambah Dalam Hal Keyakinannya Bertambah Dalam Hal Keima Keimanannya Jadi Jadi Kalau Sudah Al-Quran Dan Sunnah Menetapkan Satu Perkara Satu Urusan Dalam 30 Juz ini Kita akan Mendapati Penjelasan Penjelasannya Sareat Sareat Hukum Hukum Perintah Perintah Dan Larangan Kesemuanya Itu Supaya Dijadikan Prinsip Dalam Hidupnya Mengikuti Allah Dan Rasulnya Dan Tidak Mengikuti Hawa Nafsu Kalau Ada Pemikiran Ada Pendapat Yang Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Lalu Kita Ikut Dolem Kita Itu Seperti Di dalam Al-Quran Disebutkan Oleh Allah Itu Kata Allah Seandainya Kamu Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Mimbak Dimaja Akaminal Ilmi Sesudah Datang Ilmu Kepadamu Ilmu Yang dimaksud Adalah Al-Quran Dan Hadis Jadi Al-Quran Bicara Hadisnya Bicara Sudah Kita Terima Sudah Kita Dapatkan Kok Kita Malah Mengikuti Selain Al-Quran Dan Hadis Inna Kaidan Lamina Dolimin Sungguh Kamu Termasuk Orang Yang Zolim Jika Demikian Berarti Kita Ini Hanya Disuruh Dalam Urusan Menjalankan Din Al-Islam Itu Mengikuti Al-Quran Dan Hadis Sudah Cukup Tidak Perlu Yang Lain Yang Lain Itu Mengikuti Al-Quran Dan Hadis Yang Nomor Satu Allah Dan Rasul Yang Lain Lain Itu Kalau Terjadi Perbedaan Perbedaan Bagaimana Perbedaan Perbedaan Itu Nanti Akan Dikembalikan Kepada Dalil Nanti Kalau Sama Sama Ada Dalil Yang Menggunakan Hujah Di Dalam Al-Quran Dan Hadis Sama Sama Pakai Dalil Al-Quran Sama Pakai Dalil Hadis Cuman Penerapannya Kok Beda Sama Sama Kuat Rasamu Saja Tidak Usah Bertengkar Saling Melonggarkan Saling Melapang Mana Yang Terkuat Itu Yang Kita Pilih Beda Pendapat Silahkan Tidak Ada Masalah Berbeda Boleh Dalam Urusan Furuk Tidak Dalam Perkara Usul Tidak Dalam Perkara Prinsip Dalam Din Al-Islam Ini Kalau Dalam Urusan Furuk Tidak Ada Masalah Cuman Kita Berusaha Untuk Mengikuti Bagaimana Yang Dicontohkan Oleh Rasulillah Sallallahu Alayhi Wa'alihi Wasallam Ini Contoh Perbedaan Yang Ada Di Tengah Tengah Kita Contohnya Adalah Dalam Persoalan Wudhu Misalnya Membasuh Atau Mengusap Kepala Secara Keseluruhan Atau Mengusap Sebagian Ada Beberapa Pendapat Sebagian Kalau Wudhu Ketika Mengusap Kepala Hanya Begini Kemudian Jadi Ininya Telinga Kemudian Lerasa Jadi Sebagian Kepalanya Saja Yang Diusap Apa Badu Ini Nasiah Nasiah Ini Ini Yang Diusap Kemudian Apa Ini Tengkok Jadi Gini Nopok Kualik Nopok Nah Seperti Itu Sebagian Yang Lain Itu Diusap Secara Keseluruhan Nah Kalau Misalnya Terjadi Perbedaan Tidak Usah Kalau Sudah Terjadi Perbedaan Tidak Perlu Gontok Gontokan Tidak Perlu Eker Ekeran Mana Yang Kamu Pilih Mana Yang Kita Pilih Itu Yang Disitu Dalil Dalilnya Lebih Kuat Kalau Misalnya Yang Dipilih Dalilnya Ternyata Tidak Kuat Ya Sudah Urusan Itu Nanti Dikembalikan Saja Kepada Allah Nanti Akan Ditanya Oleh Allah Masing Kita Kita Hanya Di Perintah Oleh Allah Supaya Menjalani Atau Mengikuti Sesuatu Terlebih Dalam Urusan Din Ini Mengikuti Ilmunya Mengikuti Al-Quran Dan Hatis Nabi Sallallahu Alaihi Wali Wassalam Kalau Ilmunya Sudah Jelas Al-Qurannya Jelas Hatisnya Jelas Kita harus Ikut Yang Berdasarkan Dalil Al-Quran Dan Hatis Mulai Mulai Kulang Jangan Dikeng Ngaos Ngaji Kersan Sumer Dalil Oh Ternyata Amalan Itu Kok Tidak Sesuai Dengan Yang Dicontohkan Nabi Nabi Tidak Pernah Mencontohkan Seperti Itu Berarti Kita Pakai Yang Dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasalah Mudung Bung Saya Ketip Pahami Itu Yang Diperintahkan Oleh Allah Kita Hanya Disuruh Mengikuti Menurut Apa Yang Diturunkan Oleh Allah Tidak Mengikuti Pemikiran Tidak Mengikuti Perasaan Tidak Mengikuti Hawa Nasuh Tidak Mengikuti Pendapat Pendapat Yang Menyelisihi Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Untuk Masing-masing Itu Kami Jadikan Diantara Kalian Siraatan Wamin Hajan Sareat Dan Man Haj Siraatan Itu Sebagian Mufasirin Menerangkan Itu Adalah Sunnah Sedangkan Min Hajan Itu Adalah Sabilan At-Tari Kon Wadihan Atau Sebagian Membulak Balik Pada Insinya Itu Sama Jadi Allah Sudah Menjadikan Kepada Masing-masing Umat Itu Ada Manhaj Nya Ada Sareat Nya Ada Jalan Yang Ditempuh Torikon Wadihan Ada Sunnah Nya Yang Harus Diikuti Ketentuan Ketentuan Yang Harus Diikuti Sehingga Masing-masing Umat Kalau Diurut Dari Dahulu Sampai Sekarang Itu Para Nabi Dan Rasul Itu Semuanya Itu Sama-sama Diutus Suli Allah Dengan Membawa Misi Yang Sama Risalah Yang Sama Yaitu Ad-Dakwah Ilallahi Ta'ala Seruan Kepada Allah Untuk Beribadah Kepada Allah Ta'ala Ada Pun Sareat Sareat Berbeda Beda Kalau Dulu Umat-umat Terdahulu Ketika Melakukan Kesalahan Langsung Disiksa Dibinasakan Oleh Allah Ta'ala Langsung Didatangkan Adab Kepada Mereka Tetapi Pada Masa Rasulillah S.A.W Adab Adab Tidak Didatangkan Secara Langsung Tetapi Ditunda Ada Yang Diundur Diberikan Adab Itu Waktu Di Dunia Ada Yang Diundur Diakhirkan Ketika Hendak Meninggal Dunia Atau Pada Saat Ketika Sudah Berada Di Hadapan Allah Disiksa Oleh Allah Dimasukkan Kedalam Nerak Neraka Jadi Kalau Risalahnya Sama Syariatnya Berbeda Tidak Menjadi Persoalan Karena Memang Sudah Dijadikan Dikehendaki Oleh Allah S.W Demikian Nah Kita Kaum Muslimin Kita Umat Muhammad S.A.W Kita Ini Diberi Syariat Oleh Allah Kita Ditentukan Syariatnya Oleh Allah Sudah Dipilihkan Oleh Allah Syariat Untuk Kita Yaitu Dinul Islam Syariat Ini Adalah Dinul Islam Dan Ketentuannya Disebutkan Di Dalam Al-Quran Hidup Ini Untuk Beribadah Kepada Allah Itulah Prinsip Syariat Dan Menjauhi Tawud S.A.W 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 Allah Telah Membuat Syariat Kepada Kalian Wahai Orang Yang Beriman Minat Din Berupa Din Ini Yaitu Al-Islam Itu adalah Syariat Allah Sesungguhnya Allah Sudah Memilih Untuk Kalian Din Al-Islam Fala Tamu Tunaila Wa Antum Muslimun Maka Jangan Kalian Mati Kecuali Dalam Keadaan Islam Makanya Harus Buru-buru Masuk Islam Supaya Matinya Nanti Jadi Mati Islam Kalau Sudah Islam Dipertahankan Agar Tetap Dalam Keadaan Islam Dan Mati Pun Juga Dalam Keadaan Islam Supaya Kalau Meninggal Dunia Mati Tidak Dalam Keadaan Islam Minal Khosirin Rugi Sak Lawas Lawas Purun Kulonjen Dengan Rugi Makan Purun Makan Purun Rugi Islam Kemudian Hidup Dalam Keadaan Islam Istiqomah Dengan Islam Nah Kita Berharap Kematian Kita Dalam Keadaan Khosnul Khotimah Walau Sya'allahu Laja'alakum Umatan Wahidatan Kalau Allah Itu Menghendaki Nisaya Allah Akan Menjadikan Kalian Menjadikan Manusia Itu Menjadi Umatan Wahidah Menjadi Umat Yang Satu Kalau Allah Mau Semua Manusia Dibikin Sama Semuanya Manut Nurut Beribadah Kepada Allah Ta'ala Kalau Allah Mengedapi Mudah Saja Bisa Seperti Itu Ada Adhan Hayalash Semuanya Berhenti Bekerja Sibuk Kegiatan Dunianya Diperhentikan Datang Masjid Masjidnya Penuh Setiap Kali Ada Hayalash Sholah Kalau Allah Mengendaki Bisa Walau Sya'allahu Kalau Allah Mengendaki Laja'alakum Umatan Wahidah Nisaya Menjadikan Manusia Itu Umat Yang Satu Diatas Tauhid Semuanya Beribadah Kepada Allah Tetapi Bapak Ibu Muslimin Rahimah Kita Tidak Boleh Mengkritik Apa Yang Dilakukan Oleh Allah Ya Engun Enak Jadi Mudah Seharusnya Begitu Allah Bikin Manusia Satu Enak Tutur Ani Dijak Sholat Mudah Jak Ngaji Gampang Jak Sodak Keluar Duitnya Misalnya Jak Korban Ikut Korban Misalnya Mudah Melakukan Kebaikan Dan Amal Soleh Menurut Persangkaan Kita Mungkin Demikian Tetapi Apa Yang Dilakukan Oleh Allah Allah Itu Fa'alul Lima Yurid Allah Berbuat Menurut Kehendaknya Dan Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Tidak Boleh Dikritiksi Tidak Boleh Ditanyakan Tidak Boleh Dipertanyakan Dan Tidak Perlu Untuk Kita Bertanya Apa Yang Dilakukan Oleh Allah Justru Sebaliknya Justru Kita Ini Loh Yang Nanti Akan Ditanya Apa Yang Dilakukan Oleh Allah Gampang Kaum Muslimin Jadi Satu Saja Misalnya Organisinya Jadi Satu Saja Jamaahnya Jadi Satu Saja Kan Begitu Tidak Ada Kelompok Ini Kelompok Itu Tidak Ada Jamaah Ini Tidak Ada Jamaah Itu Jadi Satu Saja Misalnya Kan Enak Menurut Persangkaan Kita Tapi Allah Tidak Menghendaki Demikian Wala Akan Tetapi Liya Beluakum Supaya Allah Menguji Kalian Fima Atakum Pada Apa Yang Allah Berikan Kepada Kalian Jadi Ini Adalah Ujian Karena Kita Hidup Di Dunia Ini Ujian Seperti Di Ayat Yang Lain Allah Katakan Allah Sudah Menyatakan Demikian 100 Ya Sudah Apal Jadi Adalah Ujian Kita Hidup Itu Ujian Apa Yang Kita Lakukan Itu Adalah Ujian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Pada Akhirnya Nanti Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Oleh Allah Wata'ala Nah Urusan Ada Kelompok Ini Ada Jamah Ini Ada Pendapat Ini Ada Anggota Organisasi Ini Dan Itu Urusan Urusan Masing-masing Mereka Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Saja Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Nah Kita Tidak Perlu Untuk Memperkeruh Keadaan Terjadinya Perbedaan Perbedaan Ada Jamaah Yang Berbeda Kelompok Yang Berbeda Kita Tidak Perlu Untuk Memperkeruh Masalah Memperkeruh Perbedaan Jangan Cari Perbedaannya Kan Disi Beto Kan Sejak Dulu Kan Banyak Perbedaan Kalau Yang Dicari Yang Dibahas Yang Dipertanyakan Yang Dipersoalkan Itu Adalah Perbedaan Ya Tidak Akan Ada Titik Ketemu Oh Beda kok Ketemu Angel Maka Yang Perlu Dibangun Itu adalah Mencari Titik Pertemuannya Bukan Perbedaannya Pertemuannya Itu Masalah Masalah Yang Sifatnya Boleh Berbeda Tidak Ada Masalah Tapi Yang Tidak Boleh Berbeda Ya Tidak Boleh Berbeda Betulan Seperti Dalam Persoalan Usul Kalau Dalam Persoalan Usul Tidak Boleh Berbeda Yang Boleh Berbeda Itu Dalam Persoalan Buruk Asalkan Sama-sama Memegang Daling Sebab Kalau ini Tidak Dibangun Muncullah Yang ada Di tengah-tengah Kita Ini Fanatik Asobiah Fanatik Terhadap Golongan Ini 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 Golonganku Tidak Ini Bener Kelompokku Ini Organisasiku Yang Paling Lebih Dibanding Dengan Yang Lain Ini Kesalahan Yang Sangat Besar Ini Bukan Kelompoknya Ini Bener Ini Amal Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Ikhlas Karena Allah Ta'ala Bukan Organisasinya Bukan Jamaahnya Bukan Kelompoknya Bukan Islam Kita Boleh Bangga Kalau Kita Jadi Orang Islam Tidak Perlu Membanggakan Saya Punya Kartah Punya Kartah Punya Kartah Dar Misalnya Kita Punya Kartah Kartah Kartu Kartu Anggota Kartu Anggota Ini Bangga Kita Dengan Punya Itu Allah Tidak Butuh Kartu Kita Berkumpul Kita Berjamaah Kita Bersatu Tidak Butuh Ada Kartu Kartu Jamaah Nabi Tidak Ada Kartu Kartuan Anggutanya Punya Kartu Tidak Ada Jamaah Apa Nabi Tidak Ada Kartunya Jamaah Tidak Ada Kembali Kepada Al-Quran Kembali Kepada Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam Nah Allah Sudah Menerangkan Demikian Kalau Allah Menghendaki Allah Jadikan Manusia Yaitu Umat Yang Satu Tetapi Allah Tidak Menghendaki Justru Adanya Hal-hal Yang Seperti Itulah Yang Demikian Itulah Itu Adalah Ujian Dari Allah Kepada Kita Apa Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Itu Ujian Dari Allah Allah Sudah Turunkan Al-Quran Kita Ini Mau Mendengar Apa Tidak Kita Mau Mengikuti Apa Tidak Nasihat Nasihat Yang Ada Di Dalam Al-Quran Atau Nasihat Nasihat Yang Disampaikan Dari Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Kita Ini Mau Ikut Apa Tidak Itu Saja Ujiannya Karena Masing-masing Itu Diberi Pilihan Mau Apa Tidak Kalau Jadi Orang Yang Beriman Mestinya Lunak Hatinya Menerima Nasihat Tapi Kalau Hatinya Keras Menolak Tidak Mau Pokok Aku Kudun Ini Misalnya Pokok Kalimat Pokok Berat Ya Sudah Kalimat Pokok Ini Kalimat Pokok Ini Tutur Ini Jelas Pokok Orang Kalau Pokok Tidak Bisa Pokok Sampai Saya Pernah Mendengar Wih Tidak Dalilan Pak Ustadz Tidak Usah Buka Kur'an Kur'anan Kalah 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 Kur'an Tidak Boleh Diperdebatkan Al-Quran Dan Hadis Din Al-Islam Ini Kita Imani Kita Ikuti Kita Amalkan Tidak Perlu Untuk Diperdebatkan Sampai Disebutkan Oleh Nabi Sallallahu Al-Fira'u Fil Kur'an Al-Jidalu Fil Kur'an Nifak Jadi Kalau Sampai Terjadi Perdebatan Dalam Persoalan Din Kur'an Jadikan Debat-debatan Atau Hadis Dijadikan Sebagai Perdebatan Itu Adalah Bagian Daripada Nifakun Kemunafikan Jadi Walaupun Benar Kita Tidak Boleh Gontok-gontokan Oh Benar Kudung Ini Tidak Perlu Kita Gontok-gontokan Singwaras Urusannya Nanti Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Fastabikul Khairat Allah Katakan Di ayat Ini Maka Berlumba-lumbalah Kalian Al-Khairat Pada Kebaikan-kebaikan Jadi Kita Diperintah Oleh Allah Yang penting Bagaimana Kita Berbuat Baik Yang penting Bagaimana Kita Melakukan Kebaikan Yang penting Bagaimana Kita Berada Di atas Al-Khairat Mengikuti Allah Dan Rasulnya Dan Itu Bertahan Sampai Detik Kematian Datang Kepada Kita Disitulah Nanti Akan Kita Dapatkan Yang Namanya Khusnul Khotima Fastabikul Khairat Mengguh cepat-cepat Dalam Urusan Kebaikan Itu Istabiku Berlumba-lumba Yang Namanya Berlumba-lumba Bercepat-cepat Saling Mendahului Ini Urusan Kebaikan Disik Disian Urusan Ibadah Disik Disian Urusan Adhan Disik Disian Urusan Sholat Disik Disian Jadi Ibadahnya Itu Saling Mendahului Urusan Dikir Disian Cepat-cepatan Masih ini Cepat Melaksanakan Menunaikan Dikir Kepada Allah Tidak Dalam Urusan Kebaikan Sabikun Bilhoirat Berusaha Untuk Mendahului Nah itu Harus kita Bangun Di dalam Jiwa Kita Itu Kalau Dihadapkan Kepada Kita Kebaikan Akhirat Kita Berusaha Untuk Meraihnya Kita Berusaha Untuk Memperbuatnya Kita Berusaha Untuk Mengambil Kebaikan Kebaikan Itu Karena Ada Kebaikan Yang Akan Kembali Kepada Kita Dan Juga Ada Keuntungan Yang Sangat Besar Yang Diberikan Allah Kepada Kepada Kita Maka Harus Kita Sambut Perintahnya Allah Kita Sambut Fasoli Li Robika Wan Har Solat Lah Karena Allah Datang Waktu Solat Kita Segera Bangun Diri Kita Kita Berusaha Untuk Menunaikan Kewajipan Pokok Kepada Allah Solat Ya Solat Jangan Kita Tinggalkan Solat Apalagi Al-Maktubah Yang Diwajibkan Oleh Allah Jangan Sampai Kita Tinggalkan Solat Lima Lima Waktu Wan Hardan Berkorban Lah Kita Lihat Diri Kita Punya Duit Kurban 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 Itu Perintah Perintah Dari Allah Terima kasih Bosokasar Dua itu untuk korban Disimpin-simpan naik Dikain itu mudah terbakar nanti Nanti Allah akan Kalau kita punya nilai harta Tidak kita pergunakan Kebaikan-kebaikan akhirat yang diperintahkan oleh Allah Bagi Allah Sangat mudah untuk mengambil harta kita Itu mudah Dengan cara yang kita tidak Tidak terfikirkan Tiba-tiba harta kita susut Tiba-tiba harta kita ini hilang Tiba-tiba harta kita ini terbakar Tiba-tiba harta kita ini berkurang Dan sebagainya Kau betul Aluunga Ini tidak ada korban Ini tidak ada korban Ini itu getun Hilang duit Bagaimana Ini ada korban Enak Bumpung durung getun Bumpung durung getun Kalau jenangan Punya harta Maka ditinggal Harta yang sekiranya itu longgar Harta yang sekiranya Kita itu Luas Berkorban Untuk menunaikan Perintah Allah Dan itu kita lakukan Setiap tahun sekali Mumpung Sekali seumur Hidup Setiap Tahun Kalau punya Mau disisihkan Wanhar dan berkorban Tidak ada korban Tidak ada korban Untuk kita tunai Untuk kita tunai Untuk kita tunai Dini Bukan sakit Caranya Ada yang sakit Korban Nibu Nabung 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 Atau Bagaimana caranya Kita bisa menunaikan Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala Jadi semangat Fasta Bikul Khairat Saling mendahului Dalam urusan kebaikan Bersegera Ini balapan Saya ngomong Kalau saya diomongi Yang menyampaikan Juga kepada Yang disampaikan Masing-masing kita ini Berlomba-lomba Dalam urusan Al-Khairat Dalam urusan Kebaikan Kemudian Yang terakhir Di ayat 48 ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Kepada kita Bahwa Kita nanti Akan kembali Kepada Allah Jeluntrungi Pak bu Jeluntrungi Kulopan jenengan Aku Mangkib Bangsul Tengar Sane Gusti Allah Akan kembali Kepada Allah Maka kita Tidak perlu Bangga-bangga Dengan kekayaan Kita Dengan kekuasaan Kita Dengan jabatan Kita Dengan apa Yang Ada pada kita Dari nilai-nilai Dunia Yang apa Yang kita Banggakan Ketika kita Menghadap Kepada Allah Apa yang kita Banggakan Ketika kita Menghadap Kepada Allah Apakah kekayaan Apakah dunia Apakah harta Apakah jabatan Kekuasaan Tidak ada Yang kita Banggakan Dan orang Akan merasa Bangga Ketika dia Mendapatkan Keriduan Dari Allah Ketika menghadap Kepada Allah Radiyallahu Anhum Waradu Mendapatkan Ridha Dari Allah Ta'ala Ini Asal Biasanya Melaku Tambah Tambah Sotuku Sepeda Ontel Manteng Nambut Gawi Sotuku Sepeda Yamaha 7 5 Mudak Pangkat Penggawa Rodok Mapan Rezekinya Rezek Luas Tumbas Grand Meg Eh Kok Grand Meg Sepeda Meg N Meg Kok Lancar Usaha Akhirnya Tumbas Rodok Teluk Ditambah Lagi Rodok Pada Akhirnya Jadi Rodok Menung Itu Jeluntrungi Akhirnya Itu Seperti itu Jeluntrungi Kita Akan Kembali Kepada Allah Baik Kita Berlimpah Ruah Dalam Urusan Dunia Atau Kita Sempit Rezekinya Dalam Urusan Dunia Masing Masing Orang Itu Akan Kembali Kepada Allah Ta'ala Ilallahi Marji Hukum Kepada Allah Tempat Kembali Kalian Jami An Semuanya Maka Allah Akan Memberitahu Kalian Bima Kuntum Dengan Apa Yang Adalah Kalian Padanya Tak Talifun Kalian Berselisih Jadi Semua Di Antara Kita Itu Akan Kembali Kepada Allah Dan Juga Akan Nanti Akan Diberitahu Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga Tidak Perlulah Perkara Perkara Yang Dalam Urusan Din Ini Dipertengkarkan Diperselisihkan Dipercekcokan Itu Sebenarnya Tidak Penting Tidak Perlu Yang Perlu Bagi Kita Itu Adalah Bagaimana Masing-masing Kita Memperbaiki Diri Berusaha Untuk Berbuat Baik Membuat Diri Kita Baik Bagus Di Ta'ala Ini Di Dalam Ayat Yang Lain Allah Ta'ala Mengatakan Takutlah Kalian Dengan Satu Hari Yang Kalian Akan Kembali Dikembalikan Kepada Allah Kemudian Masing-masing Jiwa Itu Akan Disempurnakan Di Ayat Yang Lain Masing-masing Akan Melihat Akibat Atau Balasan Dari Amal-amalnya Waktu Di Dunia Dan Itu Disempurnakan Oleh Allah Ta'ala Manusia Itu Tidak Akan Dizolimi Akan Diganjar Orang Yang Beriman Kalau Baik Ya Diberi Balasan Kebaikan Kalau Buruk Ya Diberi Balasan Keburukan Maka Ayatnya Supaya Masing-masing Kita Berusaha Untuk Memperbuat Sesuatu Yang Terbaik Untuk Kebaikan Diri Kita Sendiri Yaitu Kebaikan Akhirot Waf Alul Khairot Di Ayat Yang Lain Berbuatlah Kebaikan Mengikuti Tuntunan Yang Diajarkan Oleh Rasulillah Sallallahu Alayhi Wa Alih Wasallam Bapak Ibu Muslimin Rahim Allah Mudah-mudahan Ini menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Allah Subhanahu Wata'ala Melunakkan Hati Kita Dengan Din Al-Islam Ini Sehingga Kita Bisa Itibak Kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alih Wasallam Kita Istiqamah Kemudian Kita Diberi Kebaikan Oleh Allah Di akhir Hayat Kita Dalam Keadaan Khusnul Khotimah Dan Masing-masing Kita Dipertemukan Oleh Allah Di surganya Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Amin Amin Rabbal Alamin Wa Akulu Koli Hadha Wa Astagfirullah Ali Walakum Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh